Warga Jalan Pasir Koja, Bandung geruduk kantor oknum notaris di kawasan Jalan Kopo, Bandung diduga terkait kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 40 juta rupiah. Tidak puas tengah jawaban karyawannya, korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Johan Rismana didampingi kerabatnya mendatangi kantor oknum notaris di kawasan Jalan Kopo, Permai, Bandung untuk menagih uang sebesar 40 juta rupiah, bekas biaya penitipan pajak jual-beli dan jasa balik nama sertifikat apartemen. Korban merasa tertipu karena uang yang dititipkan 8 bulan yang lalu untuk biaya bayar pajak dan balik nama sertifikat dipakai pelaku untuk keperluan pribadi. Saat didatangi korban selalu menghindar dengan berbagai alasan bahkan upaya damai antara korban dan pelaku sudah membuat perjanjian pelunasan sebanyak 2 kali. Merasa sudah tidak ada itikat baik dari pelaku, korban akhirnya membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian. Menurut korban Johan Rismana, dirinya mengaku sudah kesal dengan ulah oknum notaris tersebut. Untuk membuat efek jarak akan membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian. Berapa jumlah uang yang di... 40.500.000 Sampai sekarang belum jadi? Belum jadi, ya. Banyak alasan itu. Terus tadi hasil dari di dalam apa, Pak? Buidanya kebetulan tidak ada. Ya, dihubungi susah. Untuk menghindari banyaknya korban lain, korban menempelkan tulisan himbauan di atas kertas yang ditempel di pelangpapan nama. Kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oknum notaris saat ini sudah ditangani penyidik unit Harda Polres Bandung. Sementara dari pihak notaris, belum bisa dikonfirmasi karena yang bersangkutan berada di luar kota. Yuwana Kurniawan, Bandung TV